Assalamualaikum, jumpa lagi di cerita rumah Dafne Cooking Time Sebelum lanjut nonton video ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Kali ini saya akan masak cumi petai pedas ala rumah Dafne Bahan-bahannya bisa dilihat di kolom deskripsi ya Pertama-tama iris bawang putihnya untuk ditumis Lalu bawang merah juga diiris tipis Berikutnya potong-potong tomat hijau kecil Masak cumi ini sangat praktis ya sahabat CRD Sangat simple dan cepat sekali Batang serai digeprek Lalu laos juga digeprek Begitu juga dengan jahe digeprek Untuk cabai rawit Boleh ditumbuk kasar Atau tidak ditumbuk juga tidak apa-apa ya Nyalakan kompor Lalu letakkan wajan Dan tambahkan minyak Setelah minyaknya panas Segera masukkan Irisan bawang putih dan bawang merahnya Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum Setelah kekuningan Masukkan Batang serai Tengkuas dan jahe yang telah digeprek Masukkan juga cabai rawitnya Dan tomat hijau kecil Lalu tambahkan air sekitar 100 ml Masukkan kaldu jamurnya Lalu garam Lalu saus tiram Aduk-aduk hingga rata Lalu tambahkan cuminya Cara mengolah cumi agar tidak berbau amis dan tidak alot Ada di video sebelumnya ya Ada linknya di atas sini Jangan lupa tambahkan petai Dan juga Daun salamnya Tutup sebentar Agar bumbu meresap pada cumi Jangan lupa Untuk mengkoreksi rasanya ya Siapa tahu Mesti ada yang kurang Saya tambahkan sedikit garam lagi ya Karena tadi setelah dikoreksi Ternyata garamnya Hanya kurang sedikit Tutup lagi sebentar Supaya lebih meresap lagi Jika bumbunya sudah meresap pada cumi Dan kuahnya mulai mengental Dan kuahnya mulai mengental Itu tandanya Bumbu-bumbu sudah meresap pada cuminya Segera matikan kompornya ya Sangat mudah kan Cara memasaknya Sangat simple dan praktis Bumbunya pun Hanya cukup diiris-iris Tanpa pakai ribet Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa Untuk selalu dukung channel saya Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum